assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi bagaimana cara memaplikasikan atau bikin pola langsung di kain ya dan ini adalah sekarang kita akan bikin pola celana dengan ukuran panjang celana 91 pinggangnya 93 pinggulnya 102 pisahnya 66 pahaknya 28 lututnya 24 dan bawahnya 20 ya nah pertama-tama kita garis dulu garis dari pinggir baik sekitar 2 cm setelah ditarik garis lurus kita langsung ukur ke panjang celanaknya cara ukur panjang celanaknya ini dikurangi 3,5 cm untuk ban nantinya lalu kita ukur pas untuk panjang celanaknya ini panjang celanaknya yaitu 91 kita langsung tambah 4 cm untuk kelimanya ya lalu kita tarik garis lagi setelah setelah tarik garis panjang lalu kita cari garis untuk selangkangannya ya dan disini selangkangannya yaitu adalah 66 maka kita kasih disini 24 cm 24 cm untuk selangkangan 66 ya lalu kita tarik garis nah jadi ini untuk pinggang ini untuk selangkangan dan ini untuk bawah lalu sekarang kita cari untuk lututnya untuk petokan lututnya kita disini bagi 2 ya 63 atau 63 bagi 2 32,5 ya lalu naik aja 1 cm ya untuk dilututnya lalu kita tarik garis lagi lalu kita tarik garis lagi sudah terbentuk garis seperti ini lalu kita ukur pahaknya pahaknya disini kita lebihin dulu 2 cm nanti untuk patokan jahitan lalu kita lihat ukuran pahanya ini paha depannya aja ya paha depannya itu 29 29 nah dari sini ke sini ukur 32 berarti bagi 2 berarti 16 kita simpan 16 disini disini lalu ukur ke sini 16 ini juga disamakan 16 ini juga disamakan 16 nah ini adalah untuk patokan as ya biar kayaknya tidak murilit ini 16 ini 16 ini 16 ini 16 lalu setelah itu kita ukur untuk lututnya untuk lututnya disini 24 berarti bagi 2 12 12 ke atas disini ya 12 kesini juga 12 24 dan untuk bawahnya disini 18 berarti bagi 2 9 9 nah ini sudah terbentuk untuk bagian kaki ke bawah ya kita tinggal tarik garis saja disini ini juga kesini ya ini untuk tinggal tarik garis ini sudah terbentuk untuk pola bagian nah ininya agak disengkungin supaya nanti pas ngelimnya tidak ngerut ini juga sedikit nah ini bagian bawahnya sudah selesai berarti kita tinggal ke bagian atas ya bagian atas untuk pinggang ini pinggangnya disini 97 ya 97 kalau saya agar tidak ribet ukurnya tinggal dibagi-bagi seperti ini teman-teman ya ini 97 tinggal dibagi kesini dilipat ya dilipat seperti ini nanti ini dilipat lagi kesini ya berarti 24 setengah ya pasnya untuk 24 setengah ini kita tarik sini dari as kesini itu 10 cm ya sininya dipasin 24 setengah nah setelah itu lalu disini turun 4 cm ini 4 cm ini untuk selangkangan lalu kita tarik garis tarik garis dari atas seperti ini kalau kita lengkungin dengan jedar ya kalau enggak dengan tangan juga lengkungannya supaya lebih bagus nah ini untuk mentis leping ini tinggal kita tarik garis kalau ada jedar yang melengkung itu ya untuk pinggang pinggulnya nah disini kita lebihin 4 cm untuk slating ya slating kita lebihin 4 cm lalu kita tarik garis tarik garis lalu kita kasih lengkungan juga untuk slating nya ya nah ini untuk daerah slating harus agak dilengkungan saya tidak tegang nanti pas kita pasang slating ini sudah selesai untuk bagian pola keadaan depannya sekarang kita tinggal potong untuk potong nya disini lebih untuk jahitan setengah cm nah disini lebih untuk jahitan 1 cm jadi jadi nanti kita ngejahitnya itu di pas kaput nah nanti kalau ini untuk bawah ini di pas kapur ya di pas kaput seletting pas kapur pas kapur nanti kesininya lebihin 1 cm untuk jahitan kapur nah kita ini sudah selesai untuk proses pola bagian selana depannya lalu sekarang kita ke bagian belakang bagian belakang kita balik kainnya kita balik lalu kita simpan pola yang tadi sudah kita bikin kainnya nah simpannya itu cara menyimpan kain depan di kainnya itu caranya kita samakan sentiannya dari khas ini segini 25 ini juga harus 25 ini juga harus 25 ya nanti kain nama marilis malam datang marilis kawan melinting melinting nah setelah meres ya sudah terukur lalu kita tarik garis samakan dengan yang ada disini ya 4 garis ini kita tarik garis tarik garis semua semua yang ditarik garis ini juga ditarik garis ini juga ditarik garis kalau ini dari garis pas ujungnya ya pas ujungnya setelah ini kalau kita tambahin bagian bawah bagian bawah ini 2 cm ini 2 cm ini 2 cm kita ukurnya dari ujung kain ini 2 cm ini 2 cm ini 2 cm juga ini 2 cm bagian lutut kebawah ini nambahin 2 cm 2 cm dan untuk bagian paha ini nambahin kebawah 4 cm di atas 4 cm jadi 8 cm sini 4 cm sini juga 4 cm setelah itu lalu kita tarik garis tarik garis nah disini lagi agak dilengkungkan untuk lepatannya nah ini di ini sedikit ya di pelengkungan saya cukup nah ini kita tarik garis ini kita langsung tarik garis lurus ke atas ya langsung tarik garis lurus ke atas nah ini nah lalu setelah itu lalu kita tambah dari sini ini as ini as ini kita tarik garis ke atas tarik garis ke atas selalu ukur 3 cm setengah ya 3 cm setengah lalu kita tarik garis ke ujung kambungan setelah itu lalu kita ukur tadi pinggangnya pinggangnya disini 24 cm 24 cm setengah tambah 2 cm ya untuk kubnat untuk kubnat berarti 26 setengah 26 setengah disini kita garis disini ya dan untuk ininya dibagi 2 berarti 13 ya disini nah lalu sekarang kita sebagian pinggulnya untuk ukur pinggulnya disini pinggulnya itu adalah 102 berarti 102 dibagi 2 yaitu 151 ya 21 kita ukur dari sini ke bagian sini ke bagian slating ini 25 ya 25 nah setelah itu yang 25 ini kita taruh disini taruh di ujung jahitan disini nah yang 51 nya itu kita taruh disini ya jadi ini berarti pinggulnya disini kita tinggal tekan seperti ini lalu kita kasih kapur ya nah setelah ketemu ini untuk ukuran pinggulnya kita tarik garis lurus kita tarik garis lurus disini lalu kita melengkungkan setik ya nah seperti itu temannya supaya bagian tas bagian nah ini melengkung 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 tinggala 1 cm dari garis ini ya karena garis ini nanti adalah patokan untuk ujung kain dan untuk celana ini dilembungin aja sekitar 3 cm ini nanti untuk jatah kalau misalnya perutnya enggak gedean ini nanti bisa digedain lagi celananya ya nah setelah itu lalu kita ini udah beres ini untuk belakangnya nanti kita potong tinggal potong ya nah cara potongnya yang atas ini terakhir di pasin kapur semuanya selana yang bagian belakang jadi sebuahnya dipasin kapur mau usah dibikin dari kapur ya karena tadi kita melebihinya udah dari pinggir kain udah ada di atas jahitannya ini kita potong pas kapur ya ini potong sini ini ingat ya ini untuk pinggang dilebihin sekitar 3 cm sekitar 3 cm sekitar 3 cm kalau nanti ngegemukkan ya ini dipotong terbatas untuk alat-alatnya ini ini jangan di buang ya karena ini bisa untuk tali nanti ya ini untuk tali ini untuk tali ini bisa untuk mulut bobok ya jadi kalau celana itu barang-barang yang sedikit jangan dibuang ya jadi untuk mulut bobok ini untuk tali untuk ban sendiri kita memotong dari sini untuk hal satu depan potongan ini untuk lanjut satu depannya kalau ini untuk conglot ya ini conglot seleting dan ini banyak bannya teman-teman nah ini untuk bagian ban nya nah ini untuk kantong sakunya ini untuk kelompat punya ini untuk tali ini untuk ban nya ya nah ini adalah selesai ya teman-teman sudah selesai proses bikin pola celananya ya oke sekian dulu sampai ketemu lagi selamat selamat sub indo by broth3rmax